Bab 510 Mutan Super, Zeus Pria Barat bertubuh kekar, tangguh seperti harimau dan kekar seperti beruang, mata seperti leopard. Dia mengenakan baju baja kuno yang rusak. Di atas baju baja kuno ada berbagai rune yang berkilau. Sangat jelas, baju baja kuno ini adalah senjata ajaib yang luar biasa dengan kekuatan yang aneh. Di sekitar Pria Barat itu, ada cahaya guntur menyilaukannya, membuatnya terlihat agung, seperti dewa yang mengendalikan guntur dan kilat dalam legenda. Mengenai kemunculan tiba-tiba Pria Barat ini, empat monster besar semuanya menunjukkan aura membunuh. Sangat jelas, mereka tidak takut pada Pria Barat, mereka memiliki naluri alami akan haus darahnya binatang buas. Tanpa berkata-kata, mereka juga malas berbicara omong kosong, langsung menyerang Pria Barat itu. Burung buas yang muncul dari bagian timur adalah seekor raja elang. Dia mengepakkan sayapnya, uap ungu mengepul, terkondensasi menjadi ratusan pedang terbang ungu. Dengan satu goncangan, pedang-pedang itu terbang menuju Pria Barat. Aku Zeus, raja para dewa, mengendalikan guntur dunia. Hanya terlihat raungan dari orang barat, petir yang mengamuk di sekitar tubuhnya tiba-tiba mulai mengalir ke tubuhnya, membuatnya terlihat seperti ada guntur mengalir di setiap pori-pori di tubuhnya, bahkan rongga matanya sepenuhnya dipenuhi dengan guntur. Saat dia mengangkat tangannya, kekuatan guntur terkondensasi, membentuk pistol petir. Pada saat ini, dia seolah-olah benar-benar menjadi raja para dewa dalam mitologi barat, Zeus, memegang senjata Zeus, guntur, sangat agung, suci dan sakti. Ternyata dia, Mutant Super yang menjadi terkenal di barat beberapa tahun yang lalu karena dia bisa mengendalikan guntur, karena itu dia dipanggil, Zeus di barat. Bukankah ada rumor kalau Zeus sudah dibunuh? Tidak, itu semua palsu, Zeus tiba-tiba menghilang 30 tahun yang lalu, pernah ketika negara-negara barat mengirim banyak personel intelijen untuk menyelidiki jejak Zeus, mereka tidak menemukan apapun, itu juga karena kepergian Zeus makanya pasukan bawah tanah barat jatuh ke dalam situasi di mana tidak ada pemimpin di dalam grup. Jika Zeus ada, kekuatan bawah tanah barat juga tidak akan menjadi surganya dewa naga. Hem, aku sudah mendengar tentang Zeus, dia benar-benar sangat kuat, pada saat jamannya, negara-negara barat mengirim tiga kapal induk untuk mengepung dia, hasilnya, dianya semua sendirian, sejak saat itu, kepala negara-negara barat diam-diam sudah mencapai kesepakatan dengan Zeus, tidak akan mengganggu apapun bisnis Zeus lagi. Ada orang yang mengenali pria barat yang mengemudikan guntur di udara itu, satu persatu berteriak dengan semangat. Novan mengerutkan kening. Dia juga pernah mendengar beberapa hal tentang Zeus. Bahkan selama beberapa saat di puncak organisasi sembilan naga, dalam menghadapi pengepungan dan penindasan beberapa negara barat, mereka juga sedikit takut, tapi Zeus benar-benar menghancurkan tiga kapal induk negara-negara barat sendirian, menurut Novan, ini sudah melampaui batasan kemampuan manusia. Hanya dewa tanah di antara praktisi yang baru memiliki kemampuan seperti itu. Dengan kata lain, sejak bertahun-tahun yang lalu, kekuatan Zeus sudah mencapai tingkat dewa tanah. Tidak heran jika Zeus berani menantang empat monster besar di hadapannya. Dia terlalu kuat, bahkan jika satu lawan empat, dia juga tidak takut. Boom! Terlihat Zeus melambaikan, guntur, di tangannya, guntur yang mengerikan keluar seketika, menelan ratusan pedang terbang ungu dari Raja Elang dalam satu gerakan. Tapi pada saat ini, Raja Macan, Raja Leopard dan Raja Beruang juga menyerang Zeus pada saat bersamaan. Hanya melihat Raja Harimau mengaum, suaranya mengguncang langit, dan sepasang sayap hitam di belakang punggungnya, Raja Harimau sudah terbang di atas Zeus, mengangkat kaki depan kanannya, dan memukul Zeus, kekuatan yang mengerikan, kehampaan yang dipukulnya meninggalkan jejak retak. Tapi, guntur, Zeus memblokirnya, menahan cakar harimau yang dipukulkan oleh Raja Harimau. Setelah itu, mengayunkan tubuhnya, tiga ekor harimau di belakangnya seperti tiga cambuk, dilemparkan ke arah kepala Zeus. Lancang! Zeus berteriak dingin, perisai yang terbuat dari guntur hitam muncul dari udara tipis, melindungi kepalanya, menahan serangan cambuk tiga ekor harimau, keluar guntur dari perisai hitam, ketiga ekor harimau itu diguncang dengan mudah. R.O.A.R. Pada saat ini, Raja Leopard dan Raja Beruang sudah sampai di depan Zeus. Raja Leopard tiba-tiba mengangkat kepalanya tinggi, kepala Leopard itu tiba-tiba membesar, membentuk bayangan kepala Leopard berenergi besar, dan itu menggigit Zeus. Raja Beruang mengayunkan kedua kepalanya dan menghantamkannya ke arah Zeus, bayangan dari kepalanya seperti meteorit hitam besar yang jatuh dari langit, kekuatannya begitu besar seolah-olah mampu menghancurkan seluruh daratan. Hukuman Kemarahan Zeus Zeus meraung marah, melambaikan guntur di tangannya, guntur pun berkumpul, membentuk ratusan naga petir yang berguling di kehampaan dan terbang menyerang. Boom! Kedua pihak membuat guncangan hebat, kekuatan yang terkandung dalam ratusan naga petir sangat mengerikan, menyapu dan mengalahkan kekuatan Raja Leopard, bayangan hitam ditembakkan oleh Raja Leopard dan Raja Beruang, kemudian, sisa kekuatannya menghantam tubuh Raja Leopard dan Raja Beruang. Raja Leopard dan Raja Beruang langsung mengerang, mereka diserang hingga terbang dan menabrak pegunungan di terdekat, mengakibatkan guncangan hebat, seperti terjadi gempa bumi. CWIT Raja Elang berkicau sekali lagi, di antara mulutnya, uap ungu yang mengepul bergejolak dan berubah menjadi sebuah pedang ungu sepanjang beberapa ratus meter, menggetarkan langit, menebas ke arah Zeus sekali lagi. Pada saat yang sama, mata vertikal di dahi Raja Leopard tiba-tiba terbuka, mengeluarkan cahaya emas. Kekuatan yang terkandung dalam cahaya emas sangat besar, ada bukit-bukit kecil di sekitarnya yang terkena pancaran cahaya emas yang hampir runtuh dan hancur seketika. Ekspresi Zeus dingin, tidak takut dengan serangan Raja Elang dan Raja Leopard, kedua tangannya terangkat ke langit, perisai yang dikondensasi dari petir berwarna hitam muncul lagi, selain itu, dia mendapatkan energi tambahan, perisai yang terbentuk dari petir hitam itu menjadi lebih kuat. Meskipun perisai ini terbentuk dari petir hitam, tapi ini bukan benda yang kosong, melainkan benda yang nyata. Sama seperti senjata, guntur, di tangan Zeus, semuanya adalah senjata ajaib yang disebut perisai Zeus, dengan kekuatan pertahanan yang tidak bisa dibayangkan. Boom! Pedang ungu sepanjang ratusan meter dan sinar cahaya keemasan semuanya meledak di atas perisai petir, tiba-tiba, ada raungan yang mengguncang bumi, meskipun setelah tubuh pedang ungu itu meledak bersama dengan cahaya emas dan ledakannya mengeluarkan kekuatan menakutkan yang terus-menerus menghantam, tapi perisai petir itu kokoh, sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan ledakan pedang ungu dan cahaya emas. Gunuh! Setelah memblokir serangan Raja Elang dan Raja Harimau, Zeus berteriak dan menyerang Raja Elang dan Raja Harimau. Dia berubah menjadi guntur, kecepatannya sangat ekstrim. Kurang dari sekejap mata, Zeus sudah tiba di depan Raja Harimau, tangan kirinya tiba-tiba mengeluarkan tinjuan, guntur tidak berhenti bersatu, membentuk kepalan guntur yang luar biasa, dan menghantam Raja Harimau. Bab 511 Menelan Buah Dunia R.O.A.R. Raja Harimau meraung, suaranya mengguncang langit. Dia mengerahkan aura iblis di seluruh tubuh untuk melawan, tapi masih saja dihancurkan oleh serangan guntur yang mengerikan, bahkan langsung menghancurkan gunung yang tidak jauh dari situ. Tiba-tiba, batu-batu runtuh, debu mengepul, Raja Harimau bangkit dari tanah dengan kesulitan, mengguncang tubuhnya, dengan marah menatap Zeus. Dia adalah seekor monster yang besar, seekor raja binatang, ternyata dikalahkan oleh Zeus tanpa kekuatan untuk melawan, ini membuatnya merasa sangat malu. Setelah membuat Raja Harimau terbang ke udara dengan satu pukulan, Zeus berlari cepat, seperti melempar lembing, dia melemparkan, guntur, di tangannya, langsung membuat di Raja Elang yang sedang terbang di udara terpaku di dinding batu gunung tidak jauh dari situ. Cuit-cuit-cuit. Raja Elang merengek menyedihkan, guntur adalah senjata ajaib, kekuatannya terlalu mengerikan, bahkan jika dia adalah seekor monster besar, dia juga tidak bisa menahan dampak serangan yang berlanjut yang menghancurkan tubuhnya. Dia memberontak sekuat tenak, energi ungu bergejolak di seluruh tubuhnya. Akhirnya membebaskan diri. Zeus benar-benar terlalu kuat, satu lawan empat, dia tidak hanya tidak berada di posisi yang lemah, tapi dengan mudah melukai empat monster besar. Tapi, pertempuran itu belum berakhir. Meskipun kekuatan bertarung yang ditunjukkan Zeus membuat keempat monster besar itu ketakutan, tapi mereka bukannya tidak memiliki kekuatan untuk melawan Zeus, ditambah lagi, mereka memiliki naluri alami akan haus darah dari tubuh mereka, karena itu, meskipun mereka dibuat terluka oleh Zeus, tapi naluri haus darah mereka juga dipancing oleh Zeus. R.O.A.R. 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 Keempat monster besar itu terus meraung, mata merah darah mereka penuh dengan kekejaman. Mereka terlalu sedih, mereka harus membunuh Zeus baru mereka bisa tenang. Orang-orang di Pegunungan Rocky dibuat ketakutan oleh pertempuran di depan mata mereka, satu persatu memandang Zeus yang mengendarai guntur dan berdiri dengan bangganya di langit, ada beberapa orang memiliki mata yang penuh dengan pemujaan. Zeus benar-benar sangat kuat, satu lawan empat, empat monster itu bahkan tidak bisa melawannya, ini benar-benar melegakan. Aku harap Zeus bisa membunuh empat binatang ini. He he, bahkan jika Zeus membunuh empat monster besar ini, apa kamu bisa mendapatkan buah dunia di pohon suci jianmu? Takutnya Zeus bisa dengan santai mengendalikan guntur dan meledakanmu langsung menjadi sampah. Iya, tidak seharusnya Zeus yang membunuh empat monster besar itu, lebih baik jika mereka berdua kalah. Dengan begini ini, kita baru memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah dunia di pohon suci jianmu. Ada banyak orang berdiskusi di Pegunungan Rocky. Awalnya, orang-orang ini semua ingin melarikan diri, tapi melihat Zeus menekan empat binatang besar, orang-orang ini merasa beruntung dan tinggal, ingin mendapatkan sedikit bagian dari Zeus dan empat monster besar. Empat monster besar itu bertarung sengit dengan Zeus, kedua pihak bertarung dengan putus asa. Hanya terlihat energi ungu mengepul, cahaya emas meledak, guntur bergejolak. Berbagai pemandangan horor terus terjadi. Ini seperti akhir dunia. Pemandangan seperti itu sangat menakutkan, banyak penonton yang ketakutan, bukan karena perubahan abnormal di Pegunungan Rocky, di mana semua gunung menjadi megah dan kuat dari sebelumnya, semakin banyak gunung raksasa yang muncul. Pertarungan sengit antara empat monster besar dan Zeus pasti bisa menghancurkan seluruh Pegunungan Rocky. Novan, Oda dan Ricardo juga menonton pertarungan itu, bahkan mereka dikejutkan oleh kekuatan bertempur yang ditunjukkan Zeus. Jika bukan karena menghilangnya Zeus secara aneh saat itu, meskipun organisasi sembilan naga bisa bangkit, tapi tidak akan pernah menjadi pemimpin pasukan bawah tanah di barat, paling banyak, hanya akan setara dengan Zeus saja. Oda, Ricardo, ayo, ayo pergi. Pada saat ini, Novan tiba-tiba berkata pada Oda dan Ricardo. Oda dan Ricardo tercengang, tapi mereka segera bereaksi, tidak banyak bertanya dan segera mengikuti Novan meninggalkan daerah ini bersama. Tidak lama setelah Novan, Oda dan Ricardo meninggalkan daerah itu, di dalam hutan, mereka melihat serangga aneh bersandar di pohon besar menunggu mereka, pada saat ini, serangga aneh membawa bundelan di punggungnya, ada banyak isi di dalamnya. Kamu sudah memetik semua buah dunia di pohon suci jianmu. Novan langsung bertanya setelah melihat serangga aneh itu. Satu pun tidak tertinggal. Serangga aneh berkata dengan wajah bangga. Berapa banyak? Tanya Novan. 13. Kata serangga aneh itu, melepas bundelan di punggungnya, membukanya, dan memperlihatkan 13 buah dunia tergeletak dengan tenang di dalamnya. Kamu yakin? Tapi, Novan hanya melihat 13 buah dunia di dalam tasnya, kemudian melihat serangga aneh dengan tatapan tidak baik. Wajah serangga aneh berubah drastis, dari mata Novan terlihat niat membunuh yang kuat, ini membuatnya sangat bingung, setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Ser. Sebenarnya, tidak, tidak hanya 13, aku, totalnya ada 27. Sambil berbicara, serangga aneh seperti melakukan trik sulap, lalu mengeluarkan 14 buah dunia. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati ya. Tapi, Novan tidak peduli tentang 14 buah dunia yang dikeluarkan serangga aneh itu, kata dengan suara yang dalam. Saat berbicara, Novan membentuk segel di kedua tangannya, bersiap untuk mengaktifkan segel yang berada jauh di dalam pikiran serangga aneh. Ini membuat takut serangga aneh hingga dia berdiri terbalik, buru-buru berkata, jangan, jangan, jangan. Aku, aku hanya bercanda, totalnya ada 49 buah dunia. Serangga aneh itu mengeluarkan semua buah yang tersisa, meskipun dia tidak senang, tapi dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasannya sedikitpun. Harus diketahui, hidupnya sekarang ada di tangan Novan. Jika Novan tidak senang, maka dia akan mati. Awalnya, aku adalah orang yang menepati janji, aku berjanji untuk memberimu seperempat buah dunia, aku pasti akan memberikannya padamu. Tapi, kamu menipuku, hukuman mati bisa dihindari, tapi tidak bisa melarikan diri dari hukuman selama kamu hidup, jadi aku akan memberikanmu sembilan buah dunia. Kata Novan. Kemudian, dia mengeluarkan sembilan buah dunia ke serangga aneh, dia menyimpang sisa 40 biji buah dunia ke tempat penyimpanan peralatannya. Aku, monster aneh itu marah di tempat, tubuhnya langsung berubah menjadi 100 meter panjangnya, seolah-olah ingin menghancurkan Novan. Tapi, sebelum dia selesai berbicara, dia panik. Novan menanam segel di kedalaman jiwanya, bahkan jika dia lebih kuat lagi, di depan Novan, dia adalah seorang, adik, bahkan tidak ada kemungkinan dia bisa mati bersama Novan. Sembilan ya sembilan. Bagaimanapun, serangga aneh itu menanggung semuanya, menyimpan sembilan biji buah dunia. Ayo pergi, cepat pergi dari sini, begitu empat monster besar dan Zeus menyadari kalau buah dunia di pohon suci jianmu hilang, takutnya mereka akan menggila. Kata Novan pada semua orang. Hem, Oda dan Ricardo sama-sama mengangguk. Mereka bukan orang idiot, secara alami mengerti kekhawatiran Novan. Segera, Novan, Oda, Ricardo dan serangga aneh lanjut berjalan, meninggalkan pegunungan Rocky, beberapa hari kemudian, mereka kembali ke kota Alder. Ketika Novan, Oda, Ricardo dan serangga aneh kembali ke kota Alder, mereka mendengar raungan binatang buas yang mengguncang langit yang mengamuk di kedalaman pegunungan Rocky, dan guntur yang menggelegar. Seperti yang diprediksi Novan sebelumnya, setelah pertempuran sengit antara empat monster dan Zeus, menyadari buah dunia di pohon suci jianmu sudah diam-diam di petik orang, ini membuat empat monster dan Zeus hampir gila, kemurkaan yang dahsyat membuat mereka hampir menghancurkan kedalaman pegunungan Rocky. Bahkan pohon suci jianmu diserang oleh mereka, tapi pohon suci jianmu bukanlah makhluk fana, bahkan jika empat monster besar dan Zeus bersama-sama menyerangnya, mereka semua tidak bisa melukai pohon suci jianmu sedikitpun. Sebaliknya, cahaya ilahi yang tidak terukur kekuatannya meledak keluar dari pohon suci jianmu, melukai empat monster besar dan Zeus, memaksa mereka untuk mundur. Setelah Novan, Oda, Ricardo dan serangga aneh tinggal di kota Alder selama beberapa hari, mereka buru-buru pergi dan kembali ke kota Muara. Setelah kembali ke kota Mua, Novan membagikan empat puluh buah dunia pada anggota inti dari Organisasi Sembilan Naga, dan hanya menyimpan satu untuk dirinya sendiri. Ini karena serangga aneh memberi tahu Novan, buah dunia akan memiliki kekebalan. Dengan kata lain, pertama kali mengonsumsi buah dunia bisa mendapatkan manfaat yang tidak terduga. Tapi mengonsumsi yang kedua tidak akan memiliki pengaruh apapun. Karena itu, dengan harga yang termasuk mahal, Novan menukar delapan buah dunia dengan serangga aneh, dan juga membagikannya pada anggota Organisasi Sembilan Naga. Setelah mempelajari cara mengonsumsi buah dunia dari serangga aneh, Novan memilih untuk mengasingkan diri untuk mengonsumsi buah dunia. Bab 512 Pencapaian Besar Setelah mengatur berbagai hal dari Organisasi Sembilan Naga, Novan bersiap untuk menelan buah dunia. Dalam ruang rahasia yang seluruhnya tertutup, dia duduk dan latihan beberapa kali, lalu mengambil buah dunia dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Buah dunianya adalah buah berwarna ungu pucat, berbentuk seperti apel. Ketika Novan memasukkan buah dunia ke dalam mulutnya, buah itu meleleh seperti es batu, berubah menjadi sari jus buah, mengalir masuk ke tenggorokan Novan. Kemudian, energi hangat terpancar keluar dari sari buah itu. Jus buah diserap daging dan darah Novan, gelombang energi hangat mulai mengalir di seluruh anggota tubuh Novan. Semburan energi hangat mengandung efek misterius yang tidak bisa dihitung, dengan mudahnya menstimulasi faktor misterius di dalam sel tubuh Novan, setelah faktor misterius ini distimulasi, kekuatan yang tidak bisa dibayangkan keluar dari tubuh Novan. Novan segera menggunakan teknik yang diberikan serangga aneh itu. Menurut serangga aneh, setelah menelan buah dunia, mereka bisa berubah menjadi mutan, mengembangkan kemampuan khusus mereka sendiri. Tapi, meskipun kemampuan ini terlihat kuat, tapi itu juga menghalangi jalan praktisi. Dengan kata lain, meskipun praktisi bisa memperoleh kemampuan khusus dengan menelan buah dunia, tapi mereka juga bisa memberikan pengaruh yang sangat buruk pada praktisi. Hanya menurut serangga aneh, sebelum energi dalam tubuh yang dikembangkan oleh buah dunia diubah menjadi kemampuan khusus, energi tersebut bisa diserap dan digunakan untuk memoles diri sendiri, dengan begini baru bisa menggunakan buah dunia secara maksimal. Novan menjalankan teknik yang diajarkan serangga aneh padanya, energi di dalam tubuhnya yang dikembangkan oleh buah dunia diubah, dan mulai memoles tubuh, daging dan darah Novan. Untuk sementara, Novan seperti sedang berada di dalam tungku api besar. Panas yang mengerikan dari kompor hampir melelehkan Novan. Dan di bawah efek panas yang menakutkan ini, anggota tubuh, daging dan darah Novan menjadi sangat panas, sejumlah besar kotoran tercium dari anggota tubuh, daging dan darah Novan. Ketika tubuh, daging dan darah Novan selesai dipoles, Novan sendiri merasa fisiknya jauh lebih kuat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Hal yang paling penting adalah pada saat tubuhnya menjadi lebih kuat, dalam perspektif lain, juga meningkatkan jalur praktisinya. Hanya dalam waktu hampir sekejap mata, Novan langsung naik tingkat dari tahap awal tingkat jindan ke tahap akhir tingkat jindan, dia mengukir tanda taoisme dengan jurus alam di atas jindan. Jindannya berubah menjadi bola emas seukuran bola golf, di permukaan bola ada tanda taoisme yang padat dan misterius, tanda taoisme ini terjalin dan samar-samar beresonansi dengan kemunculan di antara langit dan bumi. Resonasi dengan taoisme adalah hal yang tidak bisa dibayangkan. Karena itu, setelah jindan Novan diberkati oleh tanda taoisme, kekuatannya menjadi lebih kuat. Jindan berubah menjadi lebih kuat, setara dengan kekuatan Novan yang sudah meningkat pesat. Tapi ini bukan keuntungan terbesar Novan, keuntungan terbesar Novan adalah peningkatan besar dalam kondisi praktisi pemikirannya. Novan dianggap sangat berbakat, dan sudah menempuh perjalanan panjang di jalan praktisi pemikiran dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri, tapi, karena keterbatasan energi spiritual di bumi, dia sudah mencapai hambatan yang tidak bisa diselesaikan dalam perjalanan praktisi pemikirannya. Dia menghabiskan banyak energi dan masih gagal menembus hambatan ini. Sampai saat ini, aura di bumi mulai pulih, hambatannya baru menunjukkan adanya tanda penyelesaian. Tapi ini masih sangat lambat. Ini adalah belenggu Novan yang tidak dapat dipecahkan, tapi karena mengkonsumsi buah dunia, dia mendapatkan bantuan buah dunia untuk memoles anggota tubuh, daging dan darahnya, mengaktifkan energi misterius di dalam sel, belenggu ini dipatahkan Novan seolah-olah itu hanyalah masalah biasa. Jalan praktisi pemikiran sangat sulit, Novan sudah mencapai kondisi ilusi pikiran. Satu tahap lebih jauh lagi, itu juga yang disebut keadaan pikiran. Arti keadaan pikiran adalah membangun keadaan unik diri sendiri di kedalaman pikiran. Begitu kondisi ini dibangun, praktisi pemikiran tidak hanya akan meningkatkan kekuatan bertarung secara signifikan, tapi juga memperoleh semua manfaat luar biasa dan berbagai kemampuan khusus dari kondisi pikiran. Menyadari dia sudah sampai di keadaan pikiran, Novan segera memusatkan perhatiannya, mengerahkan seluruh energinya, memperhatikan kedalaman hatinya, kemudian, dia mulai membangun sebuah alam. Yang disebut membangun alam adalah membangun alam rahasia khusus di lautan pikiran menurut pikirannya sendiri. Ada ribuan rahasia yang berbeda dari setiap orang. Saat itu Novan bisa menjadi seorang praktisi pemikiran ketika dia berada di luar negeri, ketika dia secara tidak sengaja memperoleh sebuah batu batak kuno, di atas batu batak kuno itu tercatat warisan praktisi pemikiran, selain itu juga terdapat gambar mural misterius. Sepertinya itu adalah istana surgawi yang dirumorkan. Karena alasan ini, Novan juga selalu dipengaruhi oleh mural di batu batak kuno selama perjalanannya dalam praktisi pemikiran. Jadi, ketika dia menggunakan kemampuan praktisi pemikiran, alam yang dibuatnya di alam, ilusi pikiran, adalah apa yang disebut sebagai istana surgawi, ini adalah asal mula sebenarnya dari Fata Morgana di kehampaan di belakangnya. Fata Morgana itu persis istana surgawi yang dibangun oleh Novan berdasarkan mural di batu batak kuno. Sekarang dia mulai membangun apa yang disebut alam rahasia di kedalaman lautan pikiran, Novan tidak ragu-ragu, dia segera memilih alam rahasia yang dibangun di kedalaman lautan pikiran sebagai istana surgawi. Novan mulai menggunakan teknik rahasia praktisi pemikiran, memasukkan kekuatan misterius ke dalam lautan pikirannya, segera, kekuatan misterius itu mulai terus-terusan berubah, berubah menjadi apa yang disebut istana surgawi. Hanya dalam waktu beberapa puluh detik saja, istana surgawi sudah terbentuk. Istana surgawi juga disebut pengadilan kekaisaran dalam mitologi China, adalah dunia pada dewa yang terletak di antara surga ke-33. Seluruh istana surgawi dibagi menjadi 33 surga, dan pintu masuk ke istana surgawi disebut gerbang surgawi selatan, adalah gerbang perunggu yang terlihat sangat tua. Bangunan inti istana surgawi termasuk istana lingkiau, Jasper Lake, Taman Persik Abadi, dan istana tusita di surga ke-33. Istana lingkiau dirumorkan sebagai kediaman kaisar langit dan pusat istana surgawi, sedangkan istana tusita di surga ke-33 adalah kediaman Lord Laozi. Lord Laozi juga dikenal sebagai nenek moyang taoisme. Kekuatan misterius Novan bergejolak, membangun seluruh istana surgawi bata demi bata. Waktu berlalu, dengan cepat, tiga hari berlalu, alam rahasia Novan, istana surgawi, akhirnya selesai. Tepat ketika Novan menyelesaikan alam rahasia, istana surga, di lautan pikiran, kekuatan khusus melonjak keluar darinya, kemudian, gerbang surgawi selatan di istana surgawi berubah menjadi rune yang megah, semuanya memancar keluar dari lautan pikiran Novan dan masuk dalam pikiran Novan. Segera, Novan memiliki kemampuan baru. Kemampuan ini disebut, gerbang surgawi selatan. Ini adalah kemampuan pertahanan tertinggi, begitu ditunjukkan, itu dapat mengkondensasi aura antara langit dan bumi, berubah menjadi, gerbang surgawi selatan untuk menahan semua serangan.